Bagi kita bersama untuk menyaksikan pagelaran bayang dengan lakon Semar Kembar Sembrodo Larung ini merupakan satu pertunjukan yang tidak biasa sebenarnya kita mendengar istilah ruwatan dalam tradisi masyarakat Jawa ada anak diruat ada pusaka diruat ada ruwatan masyarakat tertentu ini yang diruat apa? ini yang diruat negara tentu dia mempunyai satu makna yang sangat-sangat alam khususnya bagi bangsa dan negara kita yang sama-sama kita cintai yang kita perjuangkan bersama diprogramirkan oleh para pendahulu bangsa kita para The Founding Fathers 17 Agustus 1945 kita pertahankan dan kita isi kemerdekaan itu untuk memajukan bangsa dan negara kita tentu dalam perjalanan usia yang cukup panjang sejak tahun 1945 sampai sekarang berbagai macam peristiwa telah terjadi sepanjang sejarah bangsa kita baik itu sejarah yang menyenangkan dan membahagiakan kita maupun sejarah yang menimbulkan kesedihan malapetaka dan kesegsaraan pada bangsa dan negara kita peristiwa-peristiwa itu patut kita renungkan bersama dan karena itu ada tugas-tugas yang sangat berat menyadari kita adalah bangsa yang besar negara yang besar dengan tantangan-tantangan yang juga sangat besar wilayah kita yang strategis negara kita yang kaya sumber daya alam sumber daya manusia tentu tidak banyak negara-negara lain yang akan merasa senang kalau kita ini tumbuh disamping menghadapi tantangan dari luar kita juga menghadapi tantangan dari dalam masyarakat kita yang majemuk ini yang beragam-beragam suku yang beragam-beragam bahasa beragam-beragam agama ini tidak mudah juga untuk dikelola tapi itu adalah satu kenyataan yang harus kita terima kita hadapi dan kita tata dengan sebaik-baiknya yang paling penting kita mempunyai sikap untuk bersatu sikap kebersamaan itulah yang sangat penting untuk kita bina kita rajut bersama-sama jadi setelah kita menghadapi banyak peristiwa-peristiwa besar yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan termasuklah yang terakhir ini kita sama-sama menyaksikan pemilihan umum tahun 2024 yang sudah berlalu dan baru saja kita menyelesaikan salah satu tahapan dalam sejarah perjalanan bangsa kita pemilu pilpres langsung kemudian pemilihan anggota legislatif langsung dan akan dilanjutkan dengan pilkada serentak nanti pada bulan September yang akan datang kita menghadapi ketegangan-ketegangan karena peristiwa-peristiwa besar ini 2019 yang lalu ketegangan-ketegangan itu melibatkan perasaan keagamaan yang cukup dalam ada istimak ulama ada fatwa ulama sehingga masyarakat terbelah syukur Alhamdulillah dalam pemilu 2024 ini unsur-unsur emosi keagamaan itu tidak terlalu dikedepankan dibandingkan dengan tahun 2019 yang lalu tapi kita berharap pemilu usai pilpres usai ya kita bersama-sama kembali seseorang terpilih menjadi presiden dan menjadi wakil presiden dalam hal ini adalah Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Raka Bumin Raka itu adalah presiden Republik Indonesia presiden rakyat Indonesia presiden bangsa Indonesia presiden semua rakyat semua orang baik orang-orang yang suka kepada beliau maupun orang-orang yang benci kepada beliau presiden bagi orang yang menang maupun presiden bagi orang yang kalah presiden bagi semuanya mestinya habis pemilu usai pertarungan politik kita bersatu kembali untuk memikirkan bagaimana kita membangun bangsa kita tidak banyak yang nonton karena pergelaran malam ini bukan sebuah tontonan ini adalah sebuah tuntunan bukan sebuah tontonan artinya memang harus direnungkan dalam-dalam secara lahirnya tapi secara batinnya kita juga harus menangkap apa makna dibalik pertunjukan ini ada ruwatan secara simbolik secara spiritual kita menolak segala bala dan para bahaya dan berharap ke depan kita melakukan kebaikan dan kemaslahatan bagi kita bersama inilah yang paling penting untuk kita renungkan walaupun malam ini dalam persiapan yang begitu cepat luar biasa dapat menyelenggarakan kegiatan pada malam hari ini memang tidak merupakan satu kegiatan yang kolosal yang ditonton oleh ribuan orang tapi yang paling penting adalah makna secara pikiran bagi kita menangkap peristuan ini pagelaran ini tapi juga adalah makna spiritual dibalik semua itu yaitu ada penghayatan batin penghayatan budaya kepada kita semua hal-hal yang kadang-kadang tidak terlihat dengan kasat mata tidak terpikirkan oleh banyak orang bahwa persoalan-persoalan politik ketegangan-ketegangan komunitas sebenarnya dapat dijembatani dengan kebudayaan kebudayaan bangsa kita ini telah diberikan kontribusi oleh sejarah yang begitu panjang tradisi kita agama-agama besar mempengaruhinya semua dan membentuk kita menjadi seperti sekarang ini dan saya merasa sangat bersyukur saya seorang muslim mempelajari banyak ajaran-ajaran agama-agama yang lain mempelajari juga budaya bangsa kita sendiri dan saya yakin bahwa sebenarnya dalam budaya bangsa kita itu terselip ajaran-ajaran keagamaan yang penting dan itu patut menjadi bahan rendungan dan bahan pelajaran bagi kita bersama dan itu mempelajari cekat budaya bangsa kita sendiri dan saya yakin bahwa semuanya dalam budaya bangsa kita itu bersyukur saja kejadian akan mungkin dan itu makhluk menjadi bahan selamat menikmati terima kasih terima kasih banyak mohon maaf kami sedikit melanjutkan lagi dan kita ucapkan selamat selamat datang di tempat ketiaman beliau sendiri kita jawab selamat kepada Pak Gibran yang sudah hadir pada malam hari ini dan kami bersyukur bahwa beliau dapat hadir bersama-sama kita sebentar menyaksikan pagelaran pada malam hari ini dan saya mohon maaf telah mendahului menyampaikan sambutan pada malam hari ini yang pada intinya saya menekankan betapa penting pagelaran malam ini secara filosofis maupun secara spiritual filosofis memberikan satu makna periswa ini penting pagelaran ini penting untuk menolak segala bencana dan malapetaka yang mungkin terjadi dan akan menimpa kehidupan kita bersama tapi sekaligus juga secara spiritual ini mendamaikan kita semua menuntun kita bersama agar di masa-masa yang akan datang insyaallah kehidupan kita akan menjadi lebih baik kita bersatu padu di tengah-tengah kemanjumukan di tengah-tengah keragaman hidup bersama sebagai sebuah bangsa yang besar di tengah-tengah keragaman dan kemanjumukan yang didasarkan atas pasapah bangsa kita Pancasila seperti mana terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mudah-mudahan pagelaran malam hari ini membawa hikmah bagi kita semua dan kita mencapai terima kasih banyak kepada di dalam Pak Dr. Warseno yang malam hari ini akan memataskan pagelaran yang sangat penting bagi kita semua terima kasih dan mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kami mohon untuk Prof Yusril untuk tetap di tempat Prof dan selanjutnya akan ada penyerahan cindera mata dari dari Brigjen Paul Ahmad Nur Wahid untuk dapat menyerahkan cindera mata keris kepada jaman diri dan selanjutnya penyerahan tempat mayang semal dari Prof Yusril Ibn Mahendra kepada Ki Dr. Insinyur yang siwa si musmen selanjutnya kami mohon kepada wari kota Surakarta Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat menyerahkan kayong kepada Ki Jalan Amar Parodopo dan kebetulan Ki dalam Amar Parodopo ini merupakan Ketua Pabu Yuman dalam muda kota Surakarta dan kami mohon untuk berfoto bersama lebih dahulu dan kami sudah untuk berjirpoh dengan terwahir untuk dapat foto bersama oh jadi kami persenakan untuk Ketua Padi untuk dapat berfoto bersama Kepala BNM Bapak Agustin dan selanjutnya akan ada penyelahan cenderamata dari Ki Watsy Mosling atau Ki dokter Watsy Mosling MSI kepada Profesor Dr. Hastin Jusri di dalam Hedera SIN MSI Tokoh Wayang Persno Kepala BNM acara pada malam hari ini Pagalan Mayang Kulit dalam renggan ruwatan Yusantara tentu besar harapan kami dengan ruwatan pada malam hari ini negara Sabah Republik Indonesia semakin jaya dan semakin luar biasa hanjai bang wono amin 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 ya Tuhan amin terima kasih kami atas kepada Tuhan 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 Selamat menikmati 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 masyarakat maju korok wajibur mandut wajib ngomong-ngomong iya ngomong-ngomong ayo ngomong-ngomong Indonesia bersabu Nusantara bersabu aku nunggong-ngomong ngomong-ngomong karawan-ngomong ngomong-ngomong kursus indera jangin Jakarta banyak-banyak aku kali terlalu waktu tadi Jakarta Pakju, Ngerawo, Ngerawo Nandu, sempat mengarik lagu hasilnya kursus astroh ngomong-ngomong, biar aku lagi, pelaku Nusantara bersabu, Ngerawo Ngerawo Masa depan Pelang tamang Bapak cipta-cipta Untuk kesahatan bangsa Kita bangun bersama Kita bangun bersama Terus Berkait dengan Sebelum ini saya berterima kasih kepada bagi belakang yang sudah berkenan hadir dalam acara pengelaran wayang Semerkembang 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 Baru malam ini. Dan saya diundang untuk hadir dalam acara ini dan saya sengguh berterima kasih kepada Pidalang Warseno dan seluruh anak buahnya dalam pengelaran wayang ini. Mudah-mudahan ini membawa hikmah yang baik bagi kita semua sekarang dan masa yang akan datang. Dan kabarnya ini adalah satu peruatan, bukan sekedar pelang, bukan sekedar satu pergelaran tapi tidak punya umana spiritual untuk merajut kembali kesatuan dan persatuan masa kita seluruh. Pak, menanggap isinya soal Prabowo Gibran ada dalam ceritanya. Menanggapi itu gimana, Pak? Gimana? Tadi kan isi ceritanya kan tentang Prabowo Gibran. Mereka pilih, Pak? Jadi memang harapan dalam pengelaran ini kepada pemimpin bangsa kita yang baru, para-pemimpin yang kita pilih. Kita menemukan beliau, menutup beliau sepuluh hati dan memuatkan kepada Tuhan yang berkuasa sebagai berdoa di pimpin dalam pemimpin Indonesia dan negara kita. Dan itu cinta-cinta kembali salam. Jadi Indonesia tadi, Indonesia pas pada tahun 25 malam ini. Selamat tinggal, teman-teman. Ada ognar apa dengan Mas Hidrat? Ada ognar apa dengan Mas Hidrat? Oh ya, tersatunya Hidrat dengan beliau. Beliau wakil presiden terpilih kita yang kita otomati bersama. Dan saya merasa, terima kasih beliau malam ini dapat hadir dengan masyarakat ini dan saya pun merasa bangga dengan beliau. Dan berdoa dengan keberadaan beliau berhasil dalam mencumpang keberadaan kita. Baik ya, terima kasih banyak. Baik ya, terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berita Surakarta